Selamat datang kembali di Time Out Jadi itu adalah salah satu topik utama kita untuk kelas hari ini And of course, sebelum gue di-demo sama fansnya Lakers Kita juga wajib untuk bahas tentang big performance-nya AD yang mencetak 55 poin kemenin yang lawan Washington Wizards AD continues to play like an MVP Jadi itulah dua topik utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu guys, gue mau ngabarin aja Jadi kalau gue udah buka PO lagi untuk jersey Time Out, geng Dimana nih jersey-nya super fire Dan kalau lo pake nih, auto jago nih Dan juga auto keren, pastinya Temen lo pasti akan pada ngiri sih Dan thank you so much dong untuk bro gue, Agustino Leo Yang fotonya udah boleh dipinjem untuk jadi model Biar kalian bisa lihat jersey-nya seperti apa, desainnya Dan tapi ini jersey-nya eksklusif untuk members aja Ini eksklusif merch, jadi kalau kalian ingin pesen, ingin ikutan PO Kalian bisa join My Membership Program Harganya Rp20.000 sebulan Kalian bisa masuk ke grup Discord kita Dimana grup Discord untuk eksklusif member aja Itu disitulah kalian bisa PO untuk jersey-nya So once again, thank you so much though guys For always supporting Time Out Thank you so much setiap harinya Sudah rajin untuk kasih like dan juga untuk kasih komen Really appreciate everybody Kalau gitu, karena kita masuk langsung ke comment of the day Ini datangnya dari salah satu member gue Yaitu Odi Bagusofutra Dia bilang, undangan terbuka untuk Rocky Padilla Tim jagoannya Clippers mau diajakin rematch sama Lakers Ini fansnya Lakers setelah timnya menang Udah mulai balik nih, ke Time Out nih Udah mulai berani muncul-muncul komen-komen lagi Dan sekarang udah berani juga nentangin tim gue Odi hati-hati, minta lawan Clippers Nanti kalah, balik lagi ke Goa Ntar balik lagi nangis di pojokan loh Kalau kalah lagi sama Clippers loh But thanks so much though Odi Untuk komentarnya, I think the next game Kayaknya akan banyak trash talk nih Antara fans Lakers sama fans Clippers Apalagi gue fans Clippers Kalau tim gue kalah ntar next game Gue yakin, komentar Time Out Pasti rame banget sama fansnya Lakers Udah auto deh, 100% Yakin Oke, kalau gitu sekarang kita masuk ke Rock and show Rock and show, rock and show Dimana, yo, Philippines basketball is so wild man Ini salah colek bola guys Gila banget nih orang Kalau kata Kiefer Ravena, big pass Tapi antik kayak gini sih Gue udah gak kaget lah Di Filipina sering banget lah Kejadian, but shout out to the cameraman Dia pas banget tewat momennya Gue dulu pas main di Filipina Gue pernah kok mengalami hal seperti ini Tapi kok gue malah dipukul Itunya sebelum rebound Jadi mules guys Gak bisa lompat sama sekali Ya, trik-trik kayak gitu Memang banyak banget lah di Filipina sih Dan, hari ini ada berita lumayan besar Dari Filipina Dimana Swaggy P, Nick Young Gak tau dari mana Tiba-tiba muncul bilang Pengen main di PBA guys Tiba-tiba aja muncul Pengen main di PBA Tapi kalau dia bisa main di PBA sih Man, that's gonna be huge though Itu fansnya Nick Young Gue yakin banyak banget sih Di Filipina sih So, we will see sih If that thing gonna go through or not And, berikutnya Eric Linarto Is that you? Wearing the Spurs Wambi jersey? Ini fansnya Spurs Udah investasi guys 150 dolar Untuk beli jerseynya Wambi Dan semoga Spurs beneran bisa dapet dia sih Next season sih Tapi at least Nggak investasi 150 juta lah ya guys ya Ups Tapi pasti Kalo Wambi Nggak jadi ke Spurs Tahun depan Ini nih Nggak orangnya nih Yang ngejif dia nih Dan Spurs Jago di awal lah guys Jago di awal aja Sekarang udah bener Full tanking mode 17 game terakhir Coba menang 1 game 1 kali menang 16 kali kalah Jadi mereka udah bener Bener ngincer Wambi sih Untuk next season Dan Itu aja sih Kalo dari Rock and Troll Sekarang kita akan masuk ke beberapa topik ringan dulu Yang pertama Dark Nation Sorry man To break it to you Tapi ternyata videonya Steph Yang kemarin itu Fake guys Yang viral kemarin dari full court itu Fake Itu udah dikonfirmasi Sama orangnya Dari Sports Illustrated Gila sih Emang main Itu video halus banget sih Editannya sih Dia full court shot One handed loh One handed itu masuk 5 kali Dan semua orang online Itu langsung argue Antara itu real atau enggak Jadi itu ngakak banget Menurut gue Tapi Kalo itu sebenernya real pun Kok mungkin percaya sih Ke si Steph Curry man Kalo orang bisa masukin full court shot Gua yakin Steph Curry bisa sih Tapi abis itu memang Editornya Dari videonya Ngetweet kalo itu gak real Tapi bener-bener Mulus banget sih Mulus banget editannya You can't even tell Can't even tell Kalo itu editan sih But It was fun though Dan itu menurut gue keren banget sih Apalagi angle yang hari ini Di post sama si House of Highlights It'll be fire lagi sih Angle Tapi Menurut gue Mungkin kalo dia ada 5 kali Masukin boleh turut-turut Dia kayak gak akan berhenti sih Dia gak akan berhenti Sampai miss Itu yang pertama kali Gua catch Kalo dia Kalo ini beneran Gua yakin Steph gak akan berhenti sih Kalo bisa sampe 10 kali Mungkin dia sampe 10 kali Biturut-turut sih Kemarin ini sih Jadi Dark Nation I'm sorry to break it to you though And Jadi kita mau bahas gaming kemarin dulu Jose Alvarado kemarin ini Had a career night Dengan 38 poin 8 dari 11 3 poinnya Pelicans kemarin ini Menang 121 106 Atas Denver Nuggets 38 poin dari Jose itu kemarin Merupakan Most points By a Pelicans bench player In franchise history Sayang banget sih Dia kemarin gak dapet 40 Dia kemarin nyoba-nyoba Tepangin 40 poin Tapi gak bisa Tapi tetep dapet Stunning ovation sih Kemarin ini dari New Orleans Pelicans Lapangannya apa ya Smoothie King Arena ya Berarti Abis game pun kemarin Si Zion juga memuji Jose Dia bilang kalo Jose adalah X-Factor Untuk Pelicans Zion juga lagi oke banget sih Zion kemarin ini 25 poin Dan Pelicans Sedang menang 4 game in a row Jah Kemarin juga gave us A lot of highlights Saat dia mencatat 33 poin Dan juga 10 assist Untuk bantu Memphis Menang 122 212 atas Pistons Gue ngerasa Kayaknya hampir setiap poinnya Jah itu main highlights sih Tapi dia coast to coast Ngedang itu sih Man he was flying In the air guys Gila sih Dan satu lagi yang Akrobatik layup itu Dia kayak split gitu Kakinya mid-air So Jah Is definitely A walking highlight film sih Dan karena kita minapin game Hari ini guys Dimana Kawhi Hari ini Comeback Dan juga Langsung menyelamatkan Clippers gue guys Menang 119 117 Atas Charles Horace On the road Kawhi terakhir Step back Di depannya Jalen McDaniels Dimana Jalen Had no chance That was vintage Kawhi Dia kayak tau gitu Kalau dia akan ke spotnya Dan Udah hampir Apa udah create That separation Langsung lah Si Jalen McDaniels Had no chance And Kawhi hari ini 16 poin Dan juga 6 rebounds PG-13 Paul George juga Made his return Dengan 19 poin Dan juga 7 assist Paul George juga Ada huge Huge step Untuk save the ball Dan juga gave Kawhi An easy layup Untuk tie the game But that was An ugly Ugly win For my Clippers But I'll take the win Still Dan James Harden Hari ini juga comeback Tapi sayur banget mainnya Sixers kalah Hari ini dari Rockets 132 123 Lewat double overtime Harden nembaknya 4 dari 19 Dan 2 kali gagal Untuk memasukkan Game winning shot tadi Kasian sih Dia baru comeback Udah mainin 40 menit Sama Doc Rivers Gue gak ngerti Si Doc Rivers mikir apa sih That was a crime Harusnya si James Harden mungkin Main 20 menitan aja sih Kasian banget Udah out Mungkin 3 mingguan kali ya Langsung main Langsung kerja overtime guys Langsung harus kerja Langsung harus kerja overtime Tadi dia hampir 7 kali turnover Dari Rockets hari ini Jalen Green 27 poin Dan juga KPJ 24 poin Dan sebelum kita masuk ke Topik utama hari ini Blake Griffin Turns back the clock Tadi with this fake And slam dunk Udah lama banget ya Gak ngeliat Blake ngedunk Kayak gini Hari ini gila sih Salis menang lagi guys 116-110 Atas Toronto Raptors Jason Tatum 31 poin Dan juga 12 rebounds Oke Itu adalah Beberapa berita Cepat aja Untuk recap Gue sekarang pengen Kayak gitu Si flownya Jadi flownya pertama Ada beberapa Yang gue pengen kasih tau kalian Lalu baru masuk ke Topik utama So sekarang Masuk ke topik utama adalah Andrew Namehart Kembali menjadi Unlikely hero Untuk Indiana Pacers hari ini He was cooking The Warriors 31 poin 8 rebounds 13 asis Almost a triple double Pacers pick up a big 112 and 104 win Over the Warriors On the road Dan tanpa Taris Halliburton Dan juga tanpa Miles Turner Namehart man He just going At all the goats Kembali ini game winner Depannya LeBron James Dan sekarang ini Step back Di depannya Steph Curry Sampai Steph Cuma bisa geleng-geleng aja Dan itu semua Dilakukannya dalam seminggu Jadi gak tanggung-tanggung nih Dia show off ya Di depannya para goats NBA Minggu ini Kayaknya dia punya kesempatan Sekali lagi sih Kayaknya akan ketemu Brooklyn Nets Bisa dia show off Depannya KDU Gue nonton dia di NBA Summer League Kemarin ini kayaknya BHG Jadi ternyata mungkin Sekarang ini mungkin baru Ketemu confidentnya Dan juga mungkin udah Lebih comfortable juga Dengan sistemnya Indiana Pacers Tapi tadi dia Control the game Dari awal sih Dari awal Man he was the guy He play with so much confidence Lalu juga gila banget How he reached the game Tadi yang LD ke Isaiah Jackson Juga That was on point Banget sih Menurut gue I think 4 tahun Ada di Gonzaga Juga itu sangat membantu Banget sih Untuk How he plays in the NBA That was a very special Performance menurut gue Dari Andrew Namehart Gue yakin di NBA Fantasy Semua daripada rebutan Juga untuk ngambil dia Namehart Joined Steph Curry And Trae Young As the only rookies In the last 20 season With 30 points 10 assists And 5 3 point shots Man That's an elite company To be with Menurut gue Itu adalah Probably the best shooters In this generation Dan Andrew Namehart Masuk ke list tersebut Itu Menurut gue Amazing banget And of course Fansnya Pacers Langsung bilang Who needs Wambi man We got Nambi Ngakak banget sih Gimana tuh Will Embi bawa You guys still want Wambi Atau cukup aja Dengan Nambi Season ini Udah ada 3 rookie Yang mencari 30 point Of course Duanya datang dari Indiana Pacers Yaitu Benedict Metrin Dan juga Andrew Namehart Serta Paolo Banqueiro Jadi Emang sih Pacers ini Scoutingnya Jago-jago ya Mereka dapet 2 rookie Yang tahun ini Oke banget sih Tadi Buddy Hill 17 point And Ben Had a rough night 4 dari 16 Tapi tersesat Dengan 14 point Tapi Yang had a rough night Itu adalah Staff carry sih Udah di cook Sama si Andrew Namehart Hari ini Dia cuma Nembaknya 3 dari 17 Dan selesai Hanya dengan 12 point Aja Udah gitu Tadi sekali Dicall carry lagi ya Sama Wasit Tapi the ref Need to chill though This season Tahun ini Baik banget loh Dicall carry Dicall traveling Just out of control Menurut gue sih And Clay and Jordan Poole Actually had a pretty good game Hari ini Clay 28 point Jordan Poole 21 point Tapi memang Warriors Tahun ini Gak bisa sih Afford Curry to play Really bad Atau had a Really bad shooting night Karena Defense mereka Udah gak sebagus Tahun lalu gitu loh Jadi Mereka udah gak bisa Terlalu relay On their Rely on their defense Plus hari ini juga Perimeter defender Utama mereka Yaitu Andrew Wiggins Juga lagi cedera gitu Jadi Ya Ini bad timing malah sih Untuk staff Had a very very rough night Ataupun juga Seancur ini Mainnya sih Jadi Ya man Once again Shout out though To Nini Pacers So much fun though To watch them Menurut gue Walaupun gue cuma liat highlights-nya aja Tapi Bener-bener entertaining malah sih Liat si Andrew Nemehart Ini main sih Banyak banget orang yang udah langsung kayak Wah Pacers ini League Pass team tahun ini sih Oke Kalau gitu Karena kita akan minum air Dulu kita hari ini minumnya Actually Lemon Tea Ini Ini enak banget sih guys Kalau ke Jepang Harus minum ini sih guys This is like One of the best Lemon Tea In the world And yeah Bubble AD Pelicans AD Doesn't matter what you guys Want to call him It's just MVPI AD For me right now Tapi Man He keeps putting up Big numbers Kemainnya Dia 55 poin Tembakannya 22 dari 30 17 rebound Dan juga 3 block shots Lakers Gue lagi dengerin nih Ada suara Apa nih gue lagi bingung Sampai bongong Lakers kali ini menang Setelah 30 119 Atas Washington Wizards Suara dari luar Suara mobil guys Gara-gara Lakers lagi on roll Menang 8 dari 10 pertanyaan mereka Seperti gue bilang Engagementnya Timeout Langsung naik guys Langsung muncul lagi Fans-fansnya Lakers Untuk komen Dan pasti fans-fansnya Lakers Sekarang bisa tidur Nyenyak lah ya Kalau malem Lakers dari tim yang gue Males nonton Sekarang malah jadi Must watch tim juga sih Entertaining juga Nonton Lakers sekarang ini But back to Anthony Davis Though He's back To be playing like AD Not KD Kita tau dulu Dia suka banget Settle for a jump shot Sekarang enggak Sekarang ini dia agresif banget Untuk attack the rim And he is Unstoppable And now he's Healthy I guess 99 points man 99 points in the last 2 games Dan nembaknya di atas 70% Hanya Kevin McHale Dan juga Will Chamberlain Yang pernah melakukan punya Ataupun yang pernah punya stats Kayak gini Excuse me Dan dia juga Pemain pertama yang berhasil mencetak Back to back 40 points Sejak Kobe Di tahun 2013 Kayaknya dia emang Fully healthy Seperti gue bilang Dan makanya dia bisa sebagus ini Dan energinya dia oke banget sih Like he is in a very good shape Kalau kalian liat Kemana ini Lompatnya cepet banget man His jump is really fast Dan Pas ngedang depannya Gafford and KP Dia keluarin semua si emosinya Kemarin itu Dan keliatan banget Kalau man He's like Telling everybody I'm here yo And Lakers akhirnya Juga memaksimalkan Pick and rollnya mereka Kalau LeBron sama AD Main pick and roll sih Udah hampir pasti Kayak bucket sih Udah hampir pasti Akan point Kemarin ada satu yang Si LeBron kayak Fake hook shot Tapi malah Elite kayak AD That was That's chemistry right there Itu komunikasinya Bagus banget sih Menurut gue sih Dan Russell Westbrook Juga playmakingnya Jadi jalan banget Karena AD sekarang roll Bukannya pop So Russ is having fun now Dishing the ball Dishing all the assists Kemarin ini Dia juga season high Dengan 15 point Off the bench And LeBron juga mainnya Bagus main 29 point 8 rebound Dan juga 6 assist Opa LeBron Finish the game On a high note 2 kali ngedang guys Kemarin ini Wattlon Wizards Ya pick and rollnya Pick and rollnya Lakers Menurut gue Karena bisa jalan Itu karena Memang 3 pointnya Mereka juga membaik ya Jadi defense itu Gak bisa collapse On them Mereka main 38% 3 pointnya Apalagi main Lonnie Walker Lonnie Walker main 4 dari 4 Dan selesai dengan 20 point Jadi kalau Lakers bisa nembak 3 point bagus AD bakal Bisa do a lot of damage Inside sih Jadi semua tergantung 3 pointnya Lakers juga sih Tetep sih Dan gue penasaran aja sih Kira-kira AD bisa berapa lama ya Gendong Lakers Kayak gini sih Penasaran sih Kapan dia akan Have a bad game Misalnya lawan Cleveland Cavaliers Gue penasaran Dia bisa catak Berapa poin sih Tapi Kemudian ada satu hal S-nya Kalau dari Wizards Eh Wizards cuma satu doang Main hal S-nya Dimana Daniel Gafford Kemarin tangannya Harus extend ke belakang Untuk nangkep Elliott dari Corey Kisper That was a really bad pass A really bad Elliott From Corey Kisper Tapi Legit Itu impressive banget sih For a big man Badannya bisa stretch Ke belakang Untuk nangkep That alley-oop That was awesome though From Daniel and Gafford So Itu aja Topik-topik utama Yang kita akan bahas Di kelas hari ini Sekarang kita masuk ke prediction Terakhir Salah lagi Pilih Chicago Hoki-nya Kayaknya abis Ditebak skor Inggris 3-0 Tebakannya bener banget Gue juga hoki banget itu Lagi bau banget juga Di prediction gang Salah 3 pilihan terakhir Tapi Semoga besok bisa bounce back Besok cuma ada 3 game aja Gue suka banget besok Denver Minus 4,5 Lawan Dallas Mavericks So Mavericks kalo lagi back-to-back tuh Kayak mainnya kurang oke On the road juga mereka kurang oke Jadi Hopefully Besok Denver bisa menang cukup jauh ya So Good luck everybody Karena kita masuk ke player of the day Kayaknya harus kasih kayak Andrew Neymar Harus Iya gak sih Gak mungkin enggak kayaknya Dia 31 point 8 rebound 13 assist Untuk bawa timnya ngalahin The defending champion on the road Plus That step back The defense step That is why He is our player of the day So Time out geng Itu dulu untuk kelasnya hari ini Thank you so much For always listening to my class Semoga kalian enjoy And have some fun So once again Thank you so much for watching Jangan lupa like Jangan lupa like comment And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa like Terima kasih.